Halo teman-teman, kali ini kita akan menggambar flowcut atau membuat flowcut di Microsoft OfficeWat. Nah, kira-kira modalnya seperti begini ya teman-teman. Kita langsung saja membuat, kita buka lembar kerja Microsoft OfficeWat yang baru teman-teman. Kita akan membuat, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe ya. Oke, kita pilih menu insert, kemudian kita buka surface. Terus kita akan menguat flowcut yang seperti begini modalnya ya teman-teman. Oke, ini dia caranya. Ini kita pilih menu surface-nya, baru kita pilih model yang pertama ini. Oke. Nah, kita bisa menghitung putihkan ini teman-teman dengan cara kita klik. Ya, seperti begini dia. Kita ubah garisnya. Kita pilih yang warna hitam saja ya. Ini dia teman-teman. Ini model awal. Kita pilih lagi model berikutnya. Dengan cara yang sama juga seperti begini ya. Surface fill, no fill. Jadi gambarnya akan tampak putih doang ya. Kita rangkai lagi teman-teman. Nah, lebih cepat teman-teman. Kita dapat melakukan pengkopian dari sini saja. Ini CTRL pada keyboard. Kemudian kita tarik pakai mouse. Sambil menekan dan menahan, kita kopikan dia kemari. Ini juga bisa ya. Supaya nggak capek. Pilih gambarnya ya. Jadinya modelnya seperti begini ya, teman-teman. Kemudian tidak bikin tanda panah ya. Seperti begini ya. Ini bisa kita tebalkan garisnya, teman-teman. Ini kita kopikan saja CTRLD supaya garis lain itu bisa terkopi secara otomatis ya, teman-teman. Kita tebalkan lagi. Seperti. hai 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 kalau bukan jadi begitu dia caranya teman-teman Hai buat gambar pelukat hai 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 nanti ini bisa kita gabungkan semua garis-garis lainnya ini teman-teman supaya ini bisa dalam bentuk gambar ya hai 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 kok sebenarnya enggak nggak susah-susah membuatnya kalau kita sudah paham hai 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 halo Nah ini misalkan kita gabungkan ya teman-teman Jadi caranya begini Ini kita klik Baru kita picit CTRL pada keyboard Baru kita Klik pakai mouse ya Jadi kita gabungin yang bagian lainnya ini teman-teman Dengan cara yang sama semua ya Sambil menekan CTRL ya Jadi kita gabungkan semua nanti Gambar shortcut ini teman-teman Supaya nyatu dia semua Jadi bentuk gambar dia ya Baru klik kanan Kemudian ini kita grup Nah ini modelnya teman-teman Ini bisa kita kemanakan saja tanpa berantakan lagi ya Jadi bisa kita perkecil Perbesar daripada gambar ini Flowcardnya Jadi ini semua sudah nyatu ya teman-teman Gambarnya Jadi kita bikin secara manual Nah sekarang sudah nyatu dalam bentuk gambar ya Baru bagaimana sekarang caranya membuat teks disini Nah caranya ini kita klik yang bagian format Ini ada disini text box Kemudian kita letakkan disini Nah baru kita bikin disini misalnya Ini contoh ya Mulai Nah bagaimana teksnya ini supaya kelihatan Kita block kita bikin di tengah Ini supaya ini kalau terprint kan ada bayangannya ya Ada bayangan text box ini supaya nggak kelihatan teman-teman Jadi ini kita pilih yang bagian No outline Kita klik Tapes fillnya juga no fill Jadi nanti kalau kita print teman-teman Hasilnya akan seperti begini deh Kan nggak ada garis bayangannya ya Jadi dia kelihatan bersih ya Ini hanya garis bayangan yang di samping ini Jadi tidak berpengaruh pada hasil Pada saat nanti kita mengeprint ya Ini hanya garis bayangan Kemudian kita copykan saja ke bawah ini teman-teman Kita ctrl D Kita klik yang bagian ini ctrl D juga bisa ya Biar ada duplikatnya Kalau kita ctrl Baru kita tarik pakai mode juga bisa Nah seperti begini ya Sekarang ini Wah gitu ya Ini biar cepat cara mengerjakannya teman-teman Nggak makan waktu lama Jadi dia nggak ngaruh ya Garis text box Seterusnya teman-teman Saya pikir ini dasar-dasarnya Membuat Clockart ini teman-teman ya Oke Akan tampak seperti begini ya teman-teman In-teman Menyebut Teman-teman Oke, yang terakhir Selesai Nah, ini dia tetap tahapan membuat plot card di Microsoft Office Word Jadi, sangat gampang sekali ya Nah, sekarang teman-teman kita akan merubah Atau kita ingin membuat warna di bagian kolom-kolom yang ada pada plot card ini bisa saja Ini kita klik, kita ungroup ya Ungroup seperti begini Kemudian, ini kita klik yang bagian text-nya Nah, disini ada beberapa pilihan Kalau ingin kita memberikan warna ya Supaya lebih kelihatan cantik mungkin Atau lebih menarik lagi daripada gambar plot card kita Nah, sampai begini tidak teman-teman Kita klik yang bagian ini Kemudian, kita pilih warna yang ingin kita bikin Nah, ini dia gambarnya plot card kita teman-teman Jadi, berubah Oke teman-teman, selesai hasil daripada plot card kita Ini cukup sederhana saja teman-teman Coba kita print preview Nah, modelnya akan menjadi seperti begini Kalau kita setelah menge-print ya teman-teman Jadi, tidak ada ngaruh yang ada garis text box-nya tadi ya teman-teman Jadi, yang kelihatan hanya gambar plot card-nya Dan tidak kelihatan garis bayangan-bayangan yang putih-putih ini ya Dari text box tadi Karena kita sudah menghilangkannya Nah, ini dia teman-teman Sampai disini perjumpaan kita pada topik kali ini Semoga dapat membantu teman-teman yang Belum paham bagaimana cara membuat plot card di mikrosword Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video menarik lain Sampai jumpa lagi